Surat nikah Dengan kejadian berita Dia memang itu ibunya Padahal udah bilang Chris gak usah Memang kalau itu wanita gak mau Udah ngapain gak mah Saya mau lapor ke mamanya Ke mamanya lah dia itu bapak buku itu Tapi salahnya Chris kenapa itu buku itu Dikasih dua-duanya Makanya pas dia ngasih dua-duanya Dikasih semua Chris Kenapa dikasih semua Karena mamanya mau lihat Oh yaudah Udah dong Dikasih mamanya Chris mau minta sekali, dua kali, tiga kali Gak dapet Katanya hilang Si Chris diserang lagi di media Dia bohong ini, ini, ini Bikinlah tuh anak surat kehilangan Bikinlah tuh salinan ke KUA Tapi buku yang asli yang pertama itu Tanto memang lihat Karena dia memang ke rumah Saya tuh udah buku nikahnya Mama Hilga Aku mau kasih mamanya Itu sebelum udah tante tahan Jangan kasih mamanya Udah Biarin aja Mungkin memang itu bukan bedo kamu Tapi anak saya tetep juga Dateng ke harapan indah Kekasih mamanya Itu Akhirnya sekali minta gak dikasih Karena mungkin berita ditipu Udah heboh Memojokkan anakku Bohong Ini, ini, ini Gitu ya kan Akhirnya Ke satu, ke dua, ketiga Bilang buku itu kata ini hilang Ibunya bilang Pergilah nih anak Bilang surat kehilangan Ke kantor polisi Minta salinan ke KUA Itu yang katanya surat ke AWA itu Katanya palsu Duplikat Tolong jelaskan Anak saya memasukkan itu Dimananya Gitu Karena yang mengeluarkan itu Dan KUA Bukan anak saya bikin Sendiri Gitu Itu aja yang minta keadilan Buat Chris Tante itu Peristiwanya Bukah bantang Itu Pas acara Heboh di Kufotemen itu Tapi sebenarnya Tante menyetujui gak sih Pernikahan Chris Sama Hilga awalnya Bukan menyetujui Atau tidak ya Anaknya itu udah memang cinta Sama Hilda Jadi Namanya anak laku udah cinta Sama pacarnya Mau nikah Silahkan Pindah ke yakinan Oke Memang kaget Kaget satu Memang iya bener Telepon Mak mau nikah sama Hilda Saya mualap Pikir-pikir dulu Chris Kalau mau mualap Mau apa Enggak mas Udah yakin Mau mualap Yaudah Dia mau mualap silahkan Hari itu juga Dia izin Mualap Dan nikah Memang dia nikah siri Tapi didaftarkan Jadi kalau sekarang yang dipermasalahkan Buku palsu Buku yang asli Yang mana Yang palsu Kita minta tolong Jelaskan yang palsu Mana Yang asli mana Karena anak saya itu Bikin buku di kantor KUA Bukan di sembarangan jalan Kenapa anak saya bikin salinan Karena ditahan sama ibunya Tiga kali minta Terakhir bilang Bukunya hilang Itu mungkin karena anak saya Sudah di pojokan Di ipotelan Bukan pembohongan Bahkan dia tidak menikah Itu sebenarnya Alasan si Chris Men salinin buku itu Itu pun deh Karena ibunya bilang Buku nikahnya hilang Chris Padahal awalnya Dia bilang Gak usah Chris ngapain kasih ibunya Udah itu Kalau bukan berjodoh Sudah Itu Wanti-wanti Pertama-tanto Tapi memang anak saya Sangat mencintai Ya Gak bisa apa-apa Akhirnya begini Makanya Dari keluarga minta Kalau buku yang asli Yang mana Yang palsu yang mana Tolong dijelaskan Diperlihatkan Karena yang mengeluarkan Itu adalah KUA Bukan Chris yang membuat Sendiri Itu yang kita pertanyakan Saat ini dari keluarga Itu Tapi sempat Gak tahu Kalau dari KUA Dari pihak sana Kita gak Gak ngerti Dari Maksudnya Dari keluarga Tanti Sudah coba cek Ke KUA Yang menikahkan Chris Mengeperihal Buku itu Pihak kita Pertama Chris Sudah menang Sama itu Jadi kita Udah gak perlu Projek Karena sekarang Yang dipermasalahkan Chris masuk Menjari Itu kan Karena Memang Maksudkan Buku nikah Jadi kita Maksudkan Buku nikah Yang palsu Dan yang asli Yang mana Karena Dia menang Dengan buku Yang asli Bang Gimana Bang Soalnya Terakhir Update Yang ada Di Pengadilan Negeri Bekasu Eh Sorry Di Kejaksaan Kejaksaan Menyebutkan Bahwa Buku itu Palsu Itu Itu Gimana Bang Ya Sebelum Masuk ke situ Kami Mencoba Untuk Meluruskan Dulu Ya Pemini publik Yang sudah Beredar Selama ini Jadi kami Merasa Itu sangat Merugikan Prinsipal kami Selatan dalam hal ini Jadi sebelum Masuk ke dalam Proses Pemangkuan Surat Atau Memasukkan Keterangan Pas Palsu Beras Beras Kedakwaan Jaksa Itu Ini Benar Terjadi Kan Begitu Harus Sama-sama Kita Ketahui Bahwa Pada Tanggal 26 September 2015 Itu Benar Terjadi Perlikahan Di Sana Dimana Disini Prinsipal kami Sebelumnya Menganut Keyakinan Kristen Agamanya Ini Ada Surat Perpindahan Keyakinan Dari Kristen Kemus Dengan Saksi Saudara Dirtar Win Pakdo Dan Saudara Pancasuderajan Nah Maka Demikiannya Adalah Proses Pernikahan Ini Benar Terjadi Di rumah Abi Husin Di daerah Jakarta Timur Halim Jakarta Timur Ustadz yang Menikahkan Juga Abi Husin Sendiri Selaku Ustadznya Nah Setelah Selesai Proses Akad Nikah Itu Maka Ditawarkanlah Saudara Sidrawin Patruh ini Kepada Visata Supaya Mengurus Proses Administrasinya Di KUA Dimana Setelah Melihat Di dalam Buku nikah Itu Tercatat Di KUA Jati Asi Bekasi Nah Kemudian Bahwa Kemudian Ada yang Menyatakan Ini pernikahan Penyediri Kayasa Atau Dan lain Sebagainya Yang menyudutkan Prinsipal kami Kami merasa Bahwa Itu tidak Benar Kenapa Karena Memang Secara Administrasi Sudah Tercatat Di KUA Jati Asi Sendiri Dan Pengakuan Dari Kumas KUA Jati Asi Sudah Membenarkan Dan Dua Kali Bugatan Dari Hilda Sendiri Sudah Ditolak Oleh Pengadilan Jakarta Timur Ditambah Lagi Dengan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Keputusannya Adalah Nah Yang kami Mau Sampaikan Disini Adalah Pasal Yang Dikenakan Dari Lain kami Adalah 264 266 Yaitu Memasukkan Keterangan Falsu Di Dalam Fakti Ini Nah Disini Kesalahannya Dimana Yang Dimana Lain kami Adalah Seorang Mualaf Ketika Beliau Datang Ke KUA Untuk Memohon Karena Ada Keterangan Daripada Ibunya Si Hilda Bahwa Buku Nikah Itu Sudah Hilap Artinya Untuk Pegangan Dia Sebagai Seorang Suami Maka Dia Berkeinginan Untuk Menerditkan Lagi Buku Nikah Yang Baru Ayah Nama Sudah Hilang Yang Asli Sudah Hilang Saratnya Adalah Harus Ada Surat Kehilangan Dari Polisian Setelah Mendapatkan Surat Kehilangan Dari Polis Dia Datang Ada Payus Selaku Kepala Kaua Jadi Asli Nah Ketika Sampai Disana Disampaikan Lagi Kepada Polis Bahwa Ini Ada Kesalahan Penulisan Nama Dimana Di Buku Nikah Dengan Di Aktanikah Ini Ada Perbedaan Disitu Akhirnya Klien Kami Bertanya Kepada Pak Yusuf Ini Menurut Keterangan Klien Kami Sendiri Bahwa Kekuatan Hukum Antara Buku Nikah Dengan Aktanikah Ini Lebih Kuat Mana Karena Beliau Adalah Seorang Awam Disini Orang Alam Sampaikan Bahwa Kalau Kekuatan Hukumnya Akta Kan Begitu Maka Klien Kami Dengan Awamnya Yang Menyampaikan Saya Lebih Memilih Akta Karena Secara Kekuatan Maka Sepakat Dibuat Tiga Hari Kemudian Jadi Dan Terbit Laku Kul Kemudian Ada Yang Mengatakan Laku Terbit Ada Yang Mengatakan Bahwa Chris Sudah Melakukan Pemalsu Dan Yang Kami Sampaikan Disini Ini Adalah Produk Kau Kau Ini Adalah Instansi Resmi Negara Kan Begitu Ada Pun Lebih Tepat Menurut Kami Terhadap Persoalan Ini Adalah Mal Administrasi Riuman Error Kan Begitu Itu Kesalahan Yang Umum Kesalahan Penulisan Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Kesalahan Yang Umum Kan Begitu Dan Saksinya Itu Saksinya Saksi Administrasi Kan Begitu Tidak Harus Dengan Ini Menurut Kami Sangat Luar Biasa Kan Begitu Karena Dasarnya Klien Kami Adalah Seorang Mu'al Kan Begitu Harusnya Beliau Itu Dibimbing Kan Begitu Sebagai Seorang Mu'al Dikasih Tahu Bahwa Kalau Kamu Melakukan Ini Konsekuensinya Seperti Ini Ya Menurut Kami Ini Bukannya Persoalan Luar Biasa Ya Kan Begitu Sel Colonel Sesh playful Tupi No Toda utsi Ton Sih Sih Tupi Ne Sih Sih Terima kasih. 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 Terima kasih.